Dewan Perwakilan Rakyat hari ini terus melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut Raja Arab Saudi, Raja Salman, beserta rombongan yang berjumlah 1.500 orang. Untuk mengetahui apa saja persiapan di sana, kita telah tergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Indarmawan, langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya Haikal, bagaimana persiapan DPR untuk menyambut Raja Arab Saudi, Raja Salman yang akan datang ke Indonesia awal Maret mendatang? Persiapan sampai saat ini masih terus berlangsung, Dora. Tadi juga ada Ketua DPR, Setia Novanto, ikut mengecek persiapan penyambutan Raja Salman dan dikatakan oleh Setia Novanto, persiapannya sudah 80 persen rampung dan nanti dipastikan akan selesai 100 persen pada hari Selasa. Adapun pada hari ini, Dora dilangsungkan gladi resik penyambutan Raja Salman ketika ia memasuki gedung Kura-Kura atau gedung Nusantara I, yang nantinya ia akan duduk berserta jajaran Ketua DPR dan juga Presiden Joko Widodo nanti akan memberikan sambutan di gedung DPR RI. Maka pada hari ini dilakukan gladi resik itu dengan cara menempatkan para model yang dijadikan sebagai model Raja Salman, model Ketua DPR yang nanti masuk dari depan gedung DPR, menuju lift di Nusantara I, naik ke lantai 3, memasuki ruang Kura-Kura dan nanti langsung duduk di belakang, itu ya di kursi-kursi yang sudah disiapkan. Persiapannya sampai saat ini masih terus berlangsung karena memang tadi delegasi dari Kedubes Arab Saudi juga datang ke gedung DPR untuk memeriksa secara langsung bagaimana kondisinya sejauh ini. Selain gladi resik, penyambutan dan juga keamanan juga tengah dipasang yaitu jalur khusus panjang 12 meter, ini merupakan ekskalator berjalan yang khusus disiapkan untuk Raja Salman. Mengingat kondisi kesehatan Raja Salman, maka jalur khusus ekskalator berjalan ini akan disiapkan dan akan dipasang di gedung Nusantara I pada hari Rabu nanti akan sudah rampung dan selama seharian ekskalator tersebut akan difungsikan, tepatnya dari depan gedung MPRI sampai ke lantai 3 gedung Nusantara I hingga ke meja tempat Raja Salman duduk. Selain persiapan ekskalator juga kini tengah dipersiapkan nuansa dekorasi yang serba khas merah putih, dipenuhi dengan bunga-bunga mawar putih dan juga mawar merah, yang nantinya memang konsep utama yang diusung DPR RI adalah Indonesia akan dihadirkan, nuansa yaitu Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan suasana yang aman, tentram, dan memiliki inklim investasi yang baik bagi masyarakat global. Dora. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ibnu Haikal. Demikian laporan Ibnu Haikal dan Juru Kamerah Indarmawan dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.